Intro Terima kasih pemirsa TVMU masih bersama kita dalam inspirasi sukses dalam bahasan tentang set up komedi bisa menjadi juga media dakwah kita bersama Kang Edvan dan juga Mas Ridwan Nah Mas Ridwan kan merupakan salah satu juara ya di public speaker Young Fest 2019 ceritanya dong perjalanannya dari awal sampai akhirnya bisa memenangkan public speaker Fest Sebenarnya background saya dulu ya saya dulu orangnya gak bisa ngomong di hadapan banyak orang bener gak bisa takut gitu grogi segala macem kemudian ya pas banget ketemu Coach Edvan ya saya ikut trainingnya beliau dari situ tuh kebuka mindset saya bahwa setidaknya kita itu kalau tampil ataupun mau show gitu kita harus berserah diri ke Allah gitu jadi konsepnya yang itu Coach Allah dulu, Allah lagi, Allah terus dan Allah saja saya hanya megang itu aja sih saya gak bisa ngelucu bener gak bisa bahkan saya bacakan ke temen ngobrol kayak gini lucu gak? enggak karena saya niatnya oh yaudah lillahi ta'ala, Allah lagi, Allah, 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 Allah ya Alhamdulillah gitu bahkan saya gak nyangka juga kemarin bisa dapet juara satu oh dapet juara satu berapa sih itunya? saingannya berapa waktu itu? hanya 12 peserta sih tapi tangannya ketat-ketat ya lumayan begitu tapi kan Kang Edvan nih kalau misalkan kita udah punya modal nih bakat dalam menjadi komika tapi kadang-kadang kita butuh network juga untuk bisa ibaratnya tuh melejit naik daun gitu nah ini gimana sih caranya? kalau berbicara network kita bisa memilih dengan bergabung ke komunitas-komunitas banyak banget ya komunitas stand-up comedy komunitas public speaking salah satunya di PSC public speaker community jadi di kita juga ada mbak kita itu ada public speaker community dimana anak-anak yang suka dunia public speaking public speaking itu luas sekali ya mulai dari MC, trainer, motivator, host, pendongeng banyak lah itu kita berkumpul di sebuah wadah bernama PSC public speaker community cara gabungnya adalah dengan daftar dulu trainingnya seperti masa depan dua hari agar mindsetnya sama, tujuannya sama karena salah satunya kenapa orang gagal berbicara depan umum karena ketika dia sudah pegang mic dia siap maju ke depan dia berharap kepada audiens dia berharap audiensnya tepuk tangan sama dia dia berharap audiensnya mengagumi dia ya kan mengatakan wih keren kan ngarep gitu ya dan akhirnya apa? jadi beban kalau sudah jadi beban akhirnya ngeblank lah apalah segala macam nah di PSC itu kita berbenah dulu urusan diri kitanya, hati kitanya baru kemudian kita bisa tampil insya Allah dengan baik kenapa? ketika kita tampil hanya berharap pujian, tepuk tangan dan penghargaan dari Allah SWT tanda kutip maka kita akan tampil dalam keadaan tanpa beban gitu ketika tampil ya terserah orang mau tepuk tangan mau senyum kemau ya kita fine gitu karena yang kita harapkan Allah menyukai kita dan karena kita berharap Allah menyukai apa yang kita ucapkan dan kita sampaikan insya Allah konten yang kita berikan pun akan konten yang positif gak mungkin kita ngarepin dicintai Allah tapi kontennya berbau pornografi kan gak mungkin porno aksi yang gitu-gitu lah yang negatif-negatif dan sekarang banyak loh orang yang senau komunika dan bayangkan itu bisa jadi dosa jariah loh maksudnya apa? ketika dia sampaikan polanya kemudian diikuti tuh sama anak-anak muda jadi bercandaan kan dan akhirnya sampai dia meninggal dunia selama masih ada orang yang bercanda seperti yang diajarkan itu akan menjadi dosa buat coba kalau di Bali kontennya positif jadi amal jariah ya? jadi amal jariah gitu tadi kan Kang Edvan sempat bahas soal nervous atau gimana kalau Mas Ridwan sendiri pernah gak sih sepanjang karir menjadi komika nervous atau pas lagi ngomong tuh kayak krik-krik gitu udah berusaha untuk bikin konten yang lucu kok orang-orang ada yang ketawa sih gitu kan? pernah gak sih kayak gitu? pernah saya pas pernah apa sering? enggak sebenernya itu kenapa bisa dan saya anggap materi saya tuh lucu dan saya anggap juga yang kedua rely terhadap orang wah ini masuk nih ke audien cocok nih ketiga saya ngerasa diri saya hebat disini ada poin adalah sombong nah disitu saya ngomong aduh padahal perasaan udah lucu gitu ya tapi kok gak ada yang ketawa gitu ngedown disitu parah ternyata pas dibenahi lagi ketemu banget ke depan dia bilang kalau jadi pembicara kita harus berserah diri dan yang kedua kita gak boleh sombong nah itu saya akhirnya gak lucu ya karena sombongnya saya itu ngerasa udah mantep gitu udah siap gitu gitu sih kalau tadi di public speaking kelas ya dan juga komunitasnya public speaker community itu apa aja sih poin-poin yang dijelaskan gitu sama anggota-anggotanya? sebetulnya poin intinya itu ada tiga ada messenger kemudian ada message dan kemudian ada method itulah tiga poin penting dalam public speaking pertama messenger messenger itu siapa? ya kita menyampai pesan messenger terbagi menjadi tiga physical, emotional, spiritual physical itu apa? penampilan kita emotional itu apa? ya mental kita terhadap audiens, niat kita kesuasana hati kita kan audiens ketika kita tampil baik itu stand up, dakwah, atau apapun itu gak semuanya positif kan? ada yang bahkan menatap kita udah bukan dengan mata tapi dengan lubang hidung ya kan? nah lalu bagaimana menghadapi mereka itu? nah dengan mental, positif dan banyak mana itu kita bahas materinya di sisi emosional dan yang ketiga spiritual bagaimana kita melibatkan Allah yang empat poin tadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus Allah saja gitu selesai dari messenger kita pindah ke message message pun terbagi menjadi tiga ada opening, content, kemudian closing ya jadi ketika kita pidato tiga menit saja kalau opening dan closingnya wow itu orang akan menganggap, oh keren gitu selama openingnya dan closingnya amazing gitu konten, konten ada berbagai cara ya kita membuat konten bisa konten singkat atau konten yang panjang nah itu kalau konten singkat kita ajarkan juga gimana biar bisa kita pidato misalnya cuma 5 menit tapi memukau nah itu ada caranya atau gimana kita bisa ngomong sampai 8 jam 10 jam tapi orang tidak beranjak bagaimana caranya agar kita ngomong tapi orang kemudian fokus mendengarkan kita nggak ada yang ngobrol, itu juga ada nah yang berikutnya adalah metode metode pun terbagi menjadi tiga auditory, visual, kinesthetik auditory itu berarti mulai dari intonasi kita harus benar, volume suara, sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang audience dengar kemudian visual, visual itu bisa dengan slide, dengan video atau kitanya juga menggunakan bahasa tubuh yang baik dan benar dan yang ketiga kinesthetik kinesthetik itu kitanya harus jadi ada orang yang kalau ngomong tuh diem aja tangannya diem, comulut ngomong yang gerak-gerak kayaknya ada loh kayak gitu ada kecuali kalau memang itu sebagai sebuah metode di stand up comedy itu keren, lucu gitu tapi ada orang pidato dia kaku gitu atau ada orang yang ngomong tapi tangannya diem atau tangannya salah masuk ke saku, baju, celana ada juga yang tangannya tidak terbuka jadi tangannya tertutup kayak gini jadi hal-hal kayak gitulah dibahas nah tiga poin itu akan menjadi sebuah formula dahsyat bagi orang yang menjalankan peran di dunia public speaking gitu kalau orang memahami itu dan kemudian mempraktekannya insyaallah banyak public speaker hebat yang bisa belajar dengan metode itu jadi kan Ridwan salah satu member ya di PSC ya iya betul nah tapi sekarang tuh banyak banget gitu ya apalagi di kota-kota besar public speaking school itu banyak apalagi yang trainer-trainer nah itu gimana caranya untuk bersaing dengan yang lain langsung tanya aja apa bedanya gitu aja deh nah selama setahun coach nih saya belajar public speaking ya karena background gak bisa bicara maksudnya gak bisa bicara depan umum tapi pengen belajar pengen belajar saya setahun belajar ikut training segala macem hampir puluhan training saya pernah ikuti dan baru ini gitu baru di PSC ini saya menemukan kita itu sehabis training dua hari kita masih tergabung gitu masih dipantau di mentoring dan bahkan dikasih ini ya coach ya kertas itu loh jam terbang ketika kita show atau kita action gitu tampil itu ditulis kita itu jadi jadi kita pantau agar mereka setelah lulus itu bener-bener jadi pembicara gitu masuk TV lagi iya masuk TV lagi ya dan pas banget kemarin coach Alhamdulillah dari SMP itu saya jadi pembicara juga di SMP padahal baru sebulan eh nggak sebulan baru sebuah minggu setelah training Alhamdulillah dapet itu karena niatnya ah pengen berbagi deh eh Alhamdulillah ada yang nelpon jadi kita itu bukan hanya mengajar menyampaikan ilmunya tapi kita juga mengajak bagaimana caranya agar mereka bisa diundang menjadi MC Wedding mereka diundang menjadi sesuai kan nanti kita arahkan ya maksudnya kita fokus di satu bidang nah ada juga yang bisa ke sekolah-sekolah ngisi sebagai motivator trainer pembicara dan lain-lain atau ada juga sebagai pembicara di bidang mereka sendiri bidang kesehatan bidang jurnalistik dan lain-lain nah itu pun juga kita sampaikan kepada mereka kalau tidak sempat di training 2 hari maka pastinya di komunitas dan kita juga nggak cukup sampai di situ kita bikin mereka sibuk sibuk dengan apa? bikin event gitu kemarin kita ada bikin event buat SMP seribu orang kemudian besok nih dalam waktu dekat kita akan bikin training namanya mbak training kuantum rezeki training kuantum rezeki yang akan kita laksanakan pemirsa insyaallah pada tanggal 18 Mei 2019 jadi bagaimana agar rezeki itu tidak lagi kita sibuk mencari tapi rezeki itu yang datang kepada kita jadi rezekinya berdatangan nah itu tanggal 18 Mei 2019 kalau pemirsa mau ikut boleh di mana tuh? di Jakarta di Jakarta info untuk tempatnya bisa dilihat di website atau di Instagram kami nah di training itu itu nanti juga ada komunitas setelahnya tapi itu lebih ke komunitas bisnis jadi bagaimana nanti bisnisnya bisa membesar kemudian omsetnya membesar ya itu kalau berbicara finansial yang belum punya anak insyaallah jadi punya anak yang belum menikah jadi jodoh dan lain-lain karena semua itu kan rezeki semua itu adalah rezeki yang insyaallah ada sebuah pola ada sebuah cara yang insyaallah kita akan sampaikan kepada audiens dengan sebuah metode yang menarik training dari jam 8 sampai jam 6 Maghrib jadi nanti kita buka puasa bareng 8 Mei Ramadan dan insyaallah gak akan membosankan insyaallah bahkan insyaallah akan terus ingin ikut lagi jadi besok itu perdana base 1 dan tiketnya sekarang sudah lebih dari 100 yang terjual targetnya 500 tiket terjual ini kita baru buka belum seminggu ya? belum baru, Pak Alhamdulillah nah jadi nanti kita akan kumpul di sana dari berbagai kalangan dan nanti kita bertukar kartu nama dapet relasi baru keluarga baru dan lain-lain nah dan kalau pemirsa mau tinggal cek aja di instagram saya di advanemkautsar di websitenya juga tadi ya? websitenya www.advanemkautsar.com nah bagi pemirsa nih yang mau apa ya? belajar belajar lebih tentang rezeki bagaimana untuk membuat rezeki itu datang sama kita gak kita capek-capek terus ya mengejar-mengejar rezeki gitu ya bisa datang nanti ya ya 8-11 nah informasinya menarik sekali tapi nanti kita lanjutin lagi setelah jeda berikut ini dituntut untuk terus mengembangkan sumber daya manusia di dalamnya salah satunya melalui seminar dan pelatihan namun seringkali kesulitan untuk menemukan pembicara yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan kini telah hadir manajemen pembicara pertama dan satu-satunya di Indonesia Kautsar Management kami siap memberikan pembicara-pembicara terbaik dan spesialis di bidangnya motivasi public speaking leadership service excellence sales marketing spiritual culture building MC outbound dan storyteller Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama founder kami Edvan Muhammad Kausar kami siap membantu perusahaan anda untuk semakin bertumbuh cari pembicara hubungi kami sekarang juga selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih